Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Farinur Mulwana Putra dari kelompok 3 ingin mempaparkan presentasi terkait hukum fisika pada Watergen Pack. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3. Yang pertama ada Syafitri Budi Mulyani, lalu ada Mastahfis Nur Iwan Setiano, lalu ada Fathya Deva Putri, dan yang terakhir ada Andrew Avelio Sentai. Oke, mari kita langsung saja ke pembaharan berikut ini. Pertama, saya akan membahas terkait latar belakang. Awal mula adanya Watergen Pack ialah dari Raymond Lee yang terinspirasi oleh jetpack pada film James Bond pada tahun 1965. Jetpack adalah perangkat yang dikenakan di pombu yang menggunakan panceran gas atau cairan untuk mendorong pemakaiannya ke udara. Raymond Lee menghabiskan waktu sekitar 20 tahun untuk membuat dan mengembangkan jetpack. Dia mendesain sebuah jetpack yang menggunakan aliran air dengan debit yang sangat besar melalui sebuah selang air seperti selang pemadam kebakaran dan dialirkan melalui dua buah nozzle, sehingga gaya tolak air yang disemburkan nozzle dapat mengangkat pilot beserta jetpack. Namun, pompa yang digunakan untuk mengalirkan air tidak dapat berpindah, sehingga daya jelajah dari jetpack tersebut menjadi sangat terbatas. Akhirnya, pada tahun 1997, jet ski terbilang dapat menggantikan pompa air karena jet ski mampu mengalirkan air yang sangat deras dan mampu berpindah-pindah sehingga menambah daya jelajah jetpack yang dia buat. Setelah melalui beberapa eksperimen, akhirnya ia dapat membuat sebuah water jetpack yang stabil dengan selang air besar yang terisi air yang akan menegang tanpa kehilangan fleksibilitasnya. Akhirnya, pada tahun 2005, dia melakukan uji coba jetpack buatannya dan berhasil. Jetpack sendiri mampu terbang murni dengan polom air yang keluar dari dua selang yang terpasang padanya. Ia menyeburkan polom air sekitar 10 kali lebih banyak daripada hidron kebakaran. Terima kasih. Mungkin pemamparan materi berikutnya dapat disampaikan oleh teman saya, Fatih Adeba Putri. Baik, peringgalkan nama saya Fatih Adeba Putri dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya hari ke bagian-bagian dari water jetpack. Bagian dari water jetpack dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pilot suit atau baju tempur, rangka konstruksi jetpack, dan yang terakhir adalah jet ski. Pertama-tama, saya akan memamparkan tentang pilot suit. Pilot suit sendiri adalah baju tempur yang dipakai oleh pilot untuk dapat terbang. Pilot suit sendiri terdiri dari rangka konstruksi, pipa distribusi air, perangkat kendali, dan perangkat untuk keselamatan dan kenyamanan pilot. Pipa distribusi air pada pilot suit biasanya berbentuk seperti morovie, dan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang tersambung dengan selang supply air dan bagian penyembur air atau nozzle. Kemudian yang kedua, ada rangka konstruksi water jetpack. Rangka konstruksi jetpack biasanya terbuat dari pipa besi yang dilengkapi sandaran untuk punggung. Sedangkan perangkat kendali water jetpack biasanya terletak pada handle yang juga berfungsi sebagai pegangan tangan pilot ketika terbang. Dan yang terakhir, ada bagian jet ski itu sendiri. Selain pilot suit, terdapat perangkat yang meletakkan di permukaan air, yaitu jet ski. Jet ski digunakan sebagai sumber tenaga untuk mengalirkan air ke nozzle pada pilot suit. Kuatnya daya alir dari jet ski menjadi pertimbangan utama. Selain itu, jet ski bisa dimobilisasi sehingga memungkinkan pilot untuk terbang di tengah laut atau danau tanpa memerlukan selang yang panjang. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Tafis. Perkenalkan Mas Tafis, Noriko Wansino, teknik metalurgi material 2022. Selanjutnya adalah hukum yang bekerja. Hukum yang bekerja ada tiga, yaitu hukum Newton, hukum resah kawat, buntum, dan hukum Bernoulli. Hukum tiga Newton. Hukum Newton ketiga menyatakan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi besarnya sama, namun berlawanan arah. Gaya ke arah bawah diakibatkan aliran air dengan kecepatan tinggi akan mendapat gaya reaksi berupa gaya tolak ke atas yang mampu mengangkat pilot beserta jetpacknya. Dalam hal ini, air yang dipompa untuk menghasilkan tekanan ke atas pada water jetpack sama besarnya dengan air yang dibuang, atau aksi sama dengan reaksi. Lalu, hukum kekalan momentum. Hukum kekalan momentum bergunyi dalam peristiwa pembuka sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan. Dengan begitu, total momentum sistem pada benda sebelum terjadi tumbukan dan setelah tumbukan adalah sama. Hukum kekalan momentum berlaku pada semua sistem yang terdiri atas dua benda ataupun lebih yang berinteraksi sama-sama lain. Gaya dari luar sistem atau resultan gaya dari luar sistem sama dengan nol. Hukum kekalan momentum berlaku pada water jetpack akibat perubahan kecepatan antara air. Lalu, flash dan pilot serta jetpack-nya. Pilot dan jetpack dianggap sebagai sistem suatu masa. Kotak merah pada gambar di samping adalah ilustrasi pilot dan jetpack-nya. Sedangkan lingkaran biru menyatakan air. Pernahkan, saya Saffirip Budimani dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hukum kekalan momentum. Pada kondisi awal, kotak dan lingkaran dapat dianggap sebagai satu masa yang memiliki momentum 0. Setelah air dialirkan ke bawah, keduanya bergerak berlawanan arah karena ada gaya aksi-reaksi. Hal ini sesuai dengan hukum kekalan momentum, jumlah debit air yang harus disemburkan agar dapat mengangkat pilot beserta jetpack-nya dapat dijelaskan pada persamaan di atas, yaitu F1 box sama dengan min delta M per delta T kali V water. Kecepatan air saat keluar, saat nozzle mencapai 20 meter per second atau 70 kilometer per jam, air akan menyembur dari nozzle mempunyai kecepatan yang tinggi, namun memiliki tekanan yang rendah, sehingga tidak berbahaya ketika kaki pilot tidak sengaja menyentuh air yang disemburkan oleh nozzle. Karena sifat nozzle itu sendiri yang dapat menurunkan tekanan, namun dapat menaikkan kecepatan aliran air, gaya angkat yang dapat dihasilkan oleh jetpack dapat mencapai 1700 Newton saat mencapai ketinggian teratas, yaitu sekitar 10 meter. Prinsip water jetpack ini juga sama seperti prinsip rocket, yaitu terdorongnya water jetpack memenuhi hukum kekalan mentum pada keadaan mula-mula sistem diam sehingga mentumnya sama dengan nol, sesudahnya air menyembur keluar dan mentum sistem tetap sehingga mentum sistem sebelum dan sesudah air keluar adalah sama. Berikutnya penjelasan mengenai hukum bernoli akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Andro. Perkenalkan, nama saya Andro Aveli Sentana dan saya akan melanjutkan untuk menjelaskan hukum bernoli. Persamaan bernoli adalah bentuk degenerasi dari kekekalan energi dan persamaan energi. Persamaan ini memberikan perkiraan hubungan antara kecepatan, elevasi, dan tekanan. Persamaan ini berlaku untuk analisis sistem aliran fluida yang melibatkan daerah aliran tunak dan incompressible di mana efek gesekan dan kekentalan dapat diabaikan. Persamaan bernoli dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Namun pada sebagian besar sistem fluida, persamaan ini umum digunakan dalam hal representasi tekanan dan kepala. Berikut persamanya. Lalu, ada persamaan bernoli pada pembelian sistem water jam. Ada beberapa state point. Yang pertama state point zero yaitu AUV inlet. Ada intake velocity dalam meter per second, inlet area meter cubic, dan vertical height dalam meter. state point satu yaitu selang, bagian selang. Ada host water velocity dinyatakan dalam VIH, host area dalam meter cubic, itu dinyatakan dalam A1. Lalu ada vertical height dalam meter, dinyatakan dalam Z1. Lalu, lalu ada state point dua yaitu jet action. Yaitu ada jet velocity meter per second yang dinyatakan dalam VF, lalu ada jet area dalam meter cubic yang dinyatakan A2, yang terakhir vertical height dalam meter dan dinyatakan dalam Z2. persamaan Bernoulli yang diberikan berlaku untuk sistem di mana semua energi yang hilang dalam sistem diabaikan dan tidak ada perangkat energi eksternal yang menambah atau mengekstrak energi dari sistem. Seiran paling nyata situasi aliran melibatkan penggunaan pompa dan turbin yang masing-masing menambah dan mengekstrak energi dari aliran. Selain itu, efek kerugian hadir dalam Semoskandirio, aliran fluida yang melibatkan aliran internal dan eksternal. Berikut adalah gambarnya. Mempertimbangkan sistem pemompaan sederhana yang ditunjukkan pada gambar di atas, di mana fluida diangput dari reservoir pada titik keadaan 1 sepanjang jalur yang dilambangkan dengan panah biru hingga reservoir di titik keadaan 2. Keunggulan dan kekurangan Dibandingkan jetpack yang memaikan tenaga roket api, water jetpack mempunyai banyak keunggulan yaitu yang pertama konstruksi yang lebih sederhana jelas. Yang kedua relatif lebih aman karena pilot terhindar dari kemungkinan terbakar kakinya ketika terbang. Selain itu, pilot juga lebih aman saat landing karena landingnya di air. Yang terakhir, biaya pembuatan dan pemeliharaan jauh lebih murah. Selain keuntungan, water jetpack juga mempunyai beberapa kekurangan daripada jenis jetpack yang lain. salah satunya hanya dapat dilakukan pada tempat yang memiliki air yang banyak dan relatif tenang. Dan hanya untuk kebindingan olahraga dan hobi karena tidak cocok dipakai untuk alat transportasi maupun militer. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.